Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah menanam hari ini? Terima kasih Sebelum kita tanam atau semai Nah ini di video saya sebelumnya Saya sarankan untuk dikeringkan terlebih dahulu ya Ini sudah kering Jadi mau saya semai di media tanam Ini cacahan umbinya Nah sebelum kita semai umbinya atau talasnya Apa saja media tanamnya atau media semainya Di sini saya jelaskan dulu satu persatu Nah karena kemarin saya bilang untuk penyemayan umbi Dan tanam seplitannya itu berbeda Nah ini untuk yang semai umbinya Nah untuk yang semai umbinya ini Saya pakenya lumut ya Atau spagnum moss Ini lumut hidup adanya biasanya di pohon-pohon pinus ya Yang kayak gini Ini sudah saya cuci bersih Biar tanah-tanahnya hilang dan tidak menggumpal ya Teman-teman jadi gembur Nah untuk yang tanam seplitan yang seperti ini Atau anakan yang seperti ini Saya sudah siapkan medianya ini Sekam lapuk dan daun bambu lapuk atau humus bambu Nah untuk kali ini saya mau pakai media tanam seplitannya itu Atau anakannya itu menggunakan dua media tanam saja Dua jenis Nah ini daun bambu yang busuknya Atau humus bambunya yang sudah saya ayak Ini sekam mentahnya yang sudah saya fermentasi juga Ini sudah saya campur menjadi media tanam seperti ini ya Jadi sudah tinggal pakai Nah terus yang ketiga apa saja yang harus disiapkan adalah Ini ya teman-teman Ini adalah turus atau penyangga Nah karena disini untuk daun keladi Kalau baru di seplit itu biasanya layu ya teman-teman Jadi untuk mencegah daunnya berguguran Ini contohnya seperti ini Ini yang sudah saya tanam ya teman-teman Dan yang pasti kita siapkan tali Tali untuk nali atau mengikat sanggahan tanaman keladinya dan si turusnya ini Jadi nanti untuk masa adaptasi yang seperti ini ya teman-teman Adaptasi nanti kita sanggah dulu Biar nanti adaptasinya lebih baik dan cepat Dan si daun keladinya ini tidak berguguran atau tidak jatuh Karena teman-teman untuk daun keladi ini ketika dia sudah jatuh atau sudah layu itu susah untuk tegak kembali Nah ini yang kemarin indukan-indukan yang sudah saya seplitnya Sudah saya potongnya Ini sudah saya tanam ya Tinggal yang anakan-anakannya lagi Nah terus ini ada hormon perangsang atau ZPT ya Kalau saya pakainya yang seperti ini Ini ada kemasan kecilnya Ada juga yang kemasan besarnya yang seperti ini Nah untuk teman-teman enggak harus pakai yang seperti ini Merak lain juga bisa Kebetulan karena saya pakainya yang ini Saya pakainya selalu yang ini Jadi saya merekomendasikannya yang ini Kalau belum punya bisa cari di toko pertanian yang memang ada kemitraannya ya ini Kalau yang belum punya bisa pakai jenis ZPT lain Ini selain dari ZPT atau Z perangsang tumbuh Ini juga sangat cocok untuk pengganti B1 atau anti-stress ya Jadi kalau misalkan teman-teman baru seplit-seplit seperti ini Biar dia enggak stres bisa pakai ini Atau mungkin juga teman-teman yang biasa beli paketan tanaman hias online Bisa juga pakai ini Nah untuk takarannya Biar enggak tanya lagi teman-teman Untuk takarannya ini saya ukuran bekas botol fanta ini Cukup di kurang lebih 1 sendok teh Atau secukupnya saja ya Nah ini langsung saja ya teman-teman Karena saya mau contohin untuk penyemayan umbinya Ini terlebih dahulu untuk media semainya Saya semprot dulu dengan hormonik Semprotnya juga secukupnya Yang penting lembab Nah kalau untuk yang penyemayan ini Ini karena berhubung yang umbinya itu baru kita kasih antrakol Jadi usahakan untuk medianya yang kita spray Jadi nanti ketika umbinya kita tanam sudah tidak dilakukan spray lagi Tapi kalau untuk yang seperti ini Untuk yang bekas potongan-potongan seperti ini Ini bisa kita lakukan penyemprotan susulan Atau penyiraman susulan Nah ini ya teman-teman Yang masih ada daunnya ya Yang bekas potongan Nah ini saya mau kasih contoh sama teman-teman yang umbinya Nah ini saya mau nyemai yang pink ratananya Pink ratananya ini seperti yang saya jelaskan kemarin Kenapa saya kasih turus yang seperti ini Nama Biar nanti ketika memang coraknya belum terlalu keluar Atau belum terlalu muncul Kita bisa membedakan jenisnya Jadi tidak salah idea teman-teman Nah bisa kita lihat Ini umbinya bekas potongannya itu Yang berpotensi untuk tumbuh akar Atau tunas seperti ini Itu yang kita tanam ya Ini sebenarnya kita taruh aja bisa ya teman-teman Taruh aja seperti ini bisa Kalau saya agak masuk dikit ya teman-teman Nah ini yang si calon-calon tunas dan akarnya itu di bagian bawah Nah ini untuk teman-teman sekali lagi yang masih belajar Jangan terlalu kecil motongnya ya Jadi biar tingkat keberhasilannya itu tinggi Nah lebih kurangnya seperti ini Ini pertumbuhannya bisa kisaran 3 minggu sampai dengan 1 bulanan Nah ini ya teman-teman sudah selesai ditanam Ini sebenarnya digeletak-geletakin doang bisa ya Tapi ini agak saya masukin yang bagian bawahnya Jadi kenapa ini tidak ditimbun lagi Karena untuk menghindari si umbinya ini busuk Jadi yang kita tanam adalah yang berpotensi untuk tumbuh akar Atau tempat yang tumbuh akar sama tunasnya aja ya Nah ini sudah selesai yang lebih kurangnya seperti ini Ini bisa dikasih tatakan air Bisa juga enggak Yang penting kelembabannya tetap terjaga ya Ingat karena keladi itu senang basah Nah kalau yang tadi untuk semayan yang umbinya Saya spray dulu menggunakan hormonik Nah kali ini yang bekas potongan-potongan atau indukannya Mau saya spray ya Boleh kena daun ya teman-teman Enggak masalah Spray secukupnya aja Seperti ini Boleh mengenakan daun karena tidak menyebabkan gosong Beda dengan misalkan NPK ya Kalau NPK itu ada beberapa tempoh yang lalu Tempoh hari Ada yang tanya apakah NPK bisa disemprot untuk daun Itu tidak bisa ya teman-teman Karena NPK itu khusus untuk pupuk dak bawah ya Pupuk media Bisa ditabur, bisa diencerkan, bisa disiram ya Kalau NPK Kalau ini khusus semprot ya Tapi bisa juga digunakan untuk bagian bawah Atau bisa disiramkan ke media Nah bisa juga ya Dengan cara diberi tatakan seperti ini Ini yang diberi tatakan Nah kalau yang diberi tatakan seperti ini Bisa untuk air hormoniknya itu Di bagian tatakannya ya Nah seperti ini lebih kurang Jadi kalau pakai sistem yang seperti ini Pakai tatakan seperti ini ya teman-teman Ini lebih efektif Karena apa Selain kita gak harus sering-sering ngiram Dia juga tidak gampang layu daunnya Tidak gampang berguguran daunnya Nah oke teman-teman Ini ada beberapa contoh yang sudah jadi Atau sudah sehat ya Nah ini contoh red jaguar yang pisah Pisah anakan ya Kalau ini tanpa seplit Atau tanpa cacah ya Tanpa cacah umbi ini dari anakan semua Nah seperti ini Red jaguar ini pisah anakan Karena ini rajin banget beranak Nah kalau yang ini hasil dari Diambil umbinya ya Separuh diambil umbinya Ini sudah mulai tumbuh anakan lagi Ini bisa dikasih tatakan Atau contohnya yang seperti ini ya teman-teman Ini karena dia masih Kurang Kurang sehat ya Maksudnya masih belum Segar Ini saya kasih turus Yang seperti di contoh tadi Kalau yang ini Kalau sudah sehat seperti ini Sudah tidak perlu dipakai Berikan turus lagi Nah ini syarat dari Salah satu syarat dari Keladi tetap sehat Atau tetap subur Itu adalah tatakan Ini yang seperti saya contohkan tadi ya Air hormoniknya itu Bisa ditatakan Bisa juga dengan cara disiram Bisa juga dengan disemprot Nah oke ya teman-teman Itu dia tadi ya Media tanam Dan teknis penyemayan Keladinya Dan ini ada beberapa Hasil Atau Contoh yang sudah Jadinya Nah oke Teman-teman Semoga video saya Kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Salam praktek Semangat Selalu mencoba ya Teman-teman Gagal coba lagi Gagal coba lagi Karena untuk saya pribadi Juga Pasti Pernah menemukan Gagal Atau pernah menemukan Tidak berhasil ya Tapi Di next Maksudnya Untuk kedepannya Kalau kita selalu Coba terus Coba terus Insya Allah Akan berhasil Dan Nanti akan Linghai ya Teman-teman Menemukan Cara Yang Terbaik Sekali lagi Semoga video saya Kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Seperti biasa Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Wabilahitopik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menemukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton